Halo, berjumpa lagi dengan Abem di materi 3 di accessstudio.org Di materi 3 ini kita akan membuat dan memodifikasi beberapa objek dengan Compound Object Di sini saya masukkan ke Compound Object Di sini ada seperti ini, fosilitasnya di Compound Object Oke, saya mau membuat standard primitive dulu Di sini saya memberikan box di area sini Saya memberi box Lalu Anda bisa mengaktifkan zoom Lalu di drag untuk memperkecil area Dan bisa diaktifkan pan view untuk meletakkan seperti ini Lalu saya membuat spare Seperti ini Lalu saya memakai move tool untuk mengatur Benda ini saya taruh di tengah-tengah kotak Oke, seperti itu Setelah terbentuk seperti ini Saya ke Compound Object Yang sebelumnya, kotak saya aktifkan dulu Dan saya aktifkan bulan Di bulan ada parameter lagi Pick Open B Di sini kita bisa move, instant, copy Dan masih banyak lagi Dan di sini kita biarkan dulu default Dan saya akan mengaktifkan Pick Open B Saya aktifkan Lalu saya pilih spare Lalu saya pilih spare Coba perhatikan apa yang terjadi di sini Otomatis Spare akan memotong Dari kotak yang sebelumnya telah kita buat Oke, saya mau membuat lagi Standard primitive Cylinder Dan saya buat di sebelah sini Dan saya tarik atas Seperti itu Saya klik Lalu dengan move tool Saya mau memindah Di sini Dan Anda bisa meng-copy Dengan menekan shift Pada keyboard Anda Lalu klik Pada area sini Dan ditarik ke kiri Di sini Saat kita menekan shift Kita pindahkan object Akan ditanyakan seperti ini Ada copy, instant, dan reference Kita aktifkan di copy Tekan OK Lalu kita tekan shift lagi Dan kita pindah Silinder Kita taruh di Sebelah sini Kita lepaskan lagi Tekan OK lagi Satu kali lagi Tekan shift Pindahkan Taruh ke sebelah kanan Lepaskan Dan tekan OK Saya akan kembali ke Compound object Di sini saya mau mengaktifkan Kotak yang sebelumnya saya buat Lalu saya masuk ke Bullen Dan di sini saya mau memberikan Pick operand B Dan saya klikkan Silinder Oke kita matikan Bullen untuk sementara waktu Lalu kita Aktifkan Bullen lagi Dan Pick operand B Kita pilih silinder yang Kedua Kita matikan Bullen dengan Mengklik salah satu Dari Tombol yang ada Kita aktifkan Bullen lagi Dan Pick operand B Pilih silinder Yang ketiga Lalu kita matikan Bullen lagi Kita aktifkan Bullen lagi Dan Pick operand B Kita aktifkan Silinder yang Terakhir Otomatis Saya sudah mempunyai Kotak yang termodifikasi Semacam ini Hanya dengan menggunakan Satu fasilitas Yang bernama Compound object Bullen Oke sekian tutorial Untuk modifikasi Objek Dan kita berjumpa Dalam tutorial berikutnya Salam Sampai jumpa